Mari ngeteh ngobrol sama kami, mari ngeteh ngobrol efektif tentang hukum Oke semuanya, balik lagi di podcast ngeteh ngobrol efektif tentang hukum Oke, jadi di episode 2 kali ini yang akan menyampaikan materi ke kalian Itu adalah gue, Karin, dan gue yang ada Nah sebelumnya, karena namanya podcast ngeteh, berarti seperti biasa ya, kayak yang pertama kita tuh bakal nyobain teh Jadi disclaimer gue tuh gak doyan teh bener aja, jadi ya gak tau lah, siapa tau enak Kita coba ya guys Tehnya aku suka sih gak terlalu manis, terus ada sensasi lime, ya karena lime tea ya Gak tau sih, ini gak terlalu berasatnya, jadi ya oke lah Oke lah, boleh lah Oke Oke, oke gue suka Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasan hari ini Jadi di podcast kedua hari ini, kita akan ngebahas tentang catatan reksfinding di Indonesia Nah, sebelum itu soalnya banyak banget nih setelah di episode pertama pada nanya-nanya ke kita Emang beneran ada gak sih reksfinding itu diterapin di Indonesia? Apa jangan-jangan itu cuma ada gium-ada gium doang gitu loh Iya, sebenernya banyak banget yang nanya ke kita kayak emang apa sih contohnya yang konkretnya putusan hakimnya Atau mungkin ada peraturannya gitu Jadi pertama-tama ini kita akan ngebahas dulu tentang dasar hukumnya ya Hakim itu maka reksfinding dan nanti tenang aja kita abis itu bakal ngejelasin tentang contoh-contoh dari penerapan reksfinding di Indonesia Oke, langsung aja dari nada tentang dasar hukum Nah, jadi dasar hukumnya itu ada dua guys Pertama di dalam undang-undang kekuasaan kehakiman dan juga ada di pedoman perilaku Oke, jadi emang ada di undang-undang sih sebenernya Ada di undang-undang kekuasaan kehakiman, tepatnya pasal 5 ayat 1 Yang isi itu hakim wajib menggali, melihat, dan juga mengikuti nilai-nilai hukum dan juga rasa keadilan di dalam masyarakat Dan gak cuma ada di undang-undang karena ada di Ada juga di dalam kode etik dan pedoman perilaku hakim Yaitu hakim harus bisa berperilaku arif dan bijaksana Maksud dari arif dan bijaksana ini adalah hakim harus menjunjung nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Yaitu nilai-nilai hukum, nilai agama, nilai kebudayaan, dan kesusilaan Nah, betul banget Jadi karena teman-teman semuanya udah tau emang dasar hukum dari melakukan reksfinding itu apa Bagi hakim, kita bakal langsung masuk ke materi yang udah banyak ditanyain orang-orang Nah, sebelum ini aku dan Karim sudah ngelakuin riset kecil-kecilan lah Nah, kita udah nge-PRin masing-masing buat nyari setidaknya satu contoh putusan revinding Nah, jadi udah dapet berapa nih, Rin? Contohnya, Rin? Nah, sebenernya mau nge-PRnya selalu satu Tapi karena gue menemukan yang menarik, jadi gue bawa dua contohnya Oke, jadi kalau lu bawa dua, lu duluan deh yang keren yang mending Oke, jadi dari yang paling lama dulu ya Ada putusan MA Mahkamah Agung tahun 1996 yang isinya itu adalah Kalau misalnya ada seseorang yang melakukan perzinahan ya Nah, penuntut umum itu nggak bisa menuntut dia Kalau dia itu sudah diberikan sanksi adat gitu Jadi kalau misalnya penuntut umum itu tetap menuntut Nanti tuntutannya itu tidak dapat diterima gitu Tunggu dulu, bukannya kalau dia berzinah bisa dilaporin ya berdasarkan pasal 284 KUHP? Iya, betul banget Dan sanksinya itu 9 bulan penjara Jadi bisa dibayangin orang harusnya ya, maksudnya di penjara Tapi kalau dia sudah dikenakan sanksi adat tuh Nggak akan bisa lagi dikenakan nampi dana Itu cara kerja revinding ya berarti? Iya, betul banget Karena hakim itu menghargai gitu hukum yang memang ada di masyarakat Karena memang syaratnya tadi, hukumnya itu memang subur dan masih hidup gitu di masyarakat Oke Kayak gitu sih kalau dari gue, kalau yang lo temuin gimana? Nah, kalau yang kasus gue nih kebetulan kejadiannya di Simalungun tahun 2015 Nah, kebetulan di kasusnya ini ada seorang bapak yang dia itu menelantarkan istri dan anaknya Kemudian dia didakwa di pengadilan dan dia itu dituntut 6 bulan penjara Tapi di dalam putusan hakimnya, dia dijatuhkan hanya pidana percobaan selama 1 tahun Jadi beneran nggak dipidana sama sekali? Maksudnya tiap percobaan doang? Iya, nggak dipidana sama sekali Tapi, tapi dia itu sebelumnya sudah melakukan perjanjian adat Dan diwajibkan untuk membayar ganti rugi sebesar 10 juta Jadi sebelum dijatuhkannya fonis pengadilan, si bapak-bapak ini sudah deal dengan hukum adatnya masing-masing gitu loh Oke, jadi sebenarnya ya cukup mirip sama yang pertama sih Dimana hakim itu menghargai gitu loh, berarti hukum adat yang masih hidup kan di dalam masyarakat Iya, rasa keadilan masyarakat itu seperti apa, itu yang hakim ikuti sih Jadi hakim nggak sebatas ngikutin undang-undang doang gitu Oke, dan kayaknya kalau putusan ini ya, kalau gue nggak salah ya Ini tuh kayak banyak, lumayan banyak pembahasannya deh Kayaknya ada beberapa orang yang bikin jurnal Jadi kalau misalkan teman-teman pengen tahu lebih lanjut ya Karena kita nggak bisa ngomong banyak-banyak di sini karena durasi Jadi teman-teman bisa cari sendiri Iya bener, memang ini agak kontroversi sih Namanya itu putusan pidana bersyarak Oke guys, silahkan nih cari Oke, oke, oke Lanjut gue ya Oke, jadi yang kedua itu agak mundur lagi ya ke tahun 2008 Itu dari pengadilan tinggi Makassar Yang mana hakim itu disana menyatakan bahwa Perzinahan itu bukan cuma sebatas yang diatur di pasal 284 KUHP Tapi berdasarkan juga pengertiannya menurut Masyarakat di daerah tersebut Oh berarti masyarakat yang ada di Makassar Khususnya di dalam putusan itu Memiliki definisinya sendiri tentang perzinahan itu apa Selain dari definisi yang ada di KUHP dong Yes, bener banget Dan gue yakin gak cuma di Makassar doang Gue yakin di Indonesia maksudnya banyak banget daerah Banyak banget adat istiadat Banyak banget nilai Pasti punya pengertiannya masing-masing Cukup tentang perzinahan Atau mungkin berbagai macam Apa sih? Ya pokoknya intinya punya pengertiannya masing-masing gitu Atas suatu terminologi tertentu Dan tentunya hakim harus mengikuti itu ya Mengikuti nilai yang hidup di masyarakat Di dalam revinding ini sendiri Betul banget Karena dengan dia mengikuti nilai di masyarakat Ya dari situlah muncul rasa keadilannya kan Iya bener-bener Dan di antara satu daerah sama daerah lainnya Pasti berbeda-beda banget Apalagi Indonesia kan sangat beragam Jadi ya susah juga ya jadi hakim Gue rasa Harus melahami nilai-nilai itu semua Iya sih bener-bener Berarti hakim memang harus banyak belajar ya Mengikuti nilai masyarakat yang hidup dan subur Betul Dan menurut gue sih keren banget Gimana hukum Indonesia itu bisa Nge-cover nilai-nilai itu semua gitu loh Oke berdasarkan tiga putusan tadi Bisa kita simpulin dong Bahwa di Indonesia itu memang diterapin revinding Nah tapi jangan lupa ya guys Jangan kebalik antara revinding dan judgment law Makanya kalau kalian belum nonton video yang pertama Tonton dulu yang pertama episode 1 Oke Oke jadi sebenernya itu aja sih pembahasan kita Iya pada hari ini Kita harap apa yang kita bahas itu bermanfaat buat kalian Dan bikin kalian tuh juga semakin penasaran Dan mau nyari tau sendiri soal hukum Khususnya penerapannya ya di Indonesia Tapi guys jangan sedih dulu Kita masih ada di episode ketiga Jadi tungguin episode selanjutnya dari Podcast Ngeteng Ngobrol efektif Tentang hukum Bye bye